Hari Natal sudah diambang pintu, hari Rabu besok seluruh umat Kristiani di seluruh dunia akan merayakannya penuh sukacita. Menyambut hari kelahiran sang juru selamat, pasangan pengantin baru Ruben Onshu Wenda tak mau ketinggalan. Besok akan menjadi Natal pertama mereka setelah menyatukan cinta sebagai suami istri. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, kemarin pasangan ini menghias pohon Natal bersama. Pohon Natal barengan. Ya kan? Bagus kan? Kayak di mall. Ini dengan pohon Natal terinspirasi pohon Natal mall ya? Iya dong. Ini langsung dari mall. Yah, inilah pembeza intens. Hasil karya saya bersama istri saya. Dan kami menanamnya pohon ini dari kami pacaran sampai akhirnya kami menikah. Pokoknya bagus lah. Pokoknya kata orang mallnya, sebaik kalau lampunya warna ini didukung lagi warna emas lagi akan lebih menarik. Menyambut Natal, penyanyi Maria Kalista merasa tak engkap bila belum ada kue istimewa. Seperti pucuk di cinta ulam tiba, Maria Kalista kedatangan tamu istimewa Chef Vera pemenang MasterChef tahun ini. Khusus untuk memeriakan Natal, Maria Kalista, Chef Vera membuat kue khusus untuk Natal bersama. Lalu seperti apa keseruan mereka di dapur saat bahu-membahu membuat kue Natal? Halo pemirsa intens, wah seru banget hari ini kita berdua kedatangan sahabat kita ini. Katanya sih dia mau datang besok, eh udah muncul nih hari ini, sekarang ini. Chef Vera! Halo pemirsa intens, halo aku Chef Vera. Aku datang kesini buat ngasih kedua sahabat aku ini makanan yang enak terutama lagi Natal seperti ini. Ini nih, Maria sama Cika itu seneng banget sama kue Natal yang biasa aku bikinin. Penasaran seperti apa? Ini yang seneng makan nih. Harus liat. Jangan makan aja, bener-bener masak. Lu harus masak Cika. Lu juga ya? Yaudah pemirsa penasaran kan kira-kira Chef Vera mau masak apa nih buat kami berdua? Yaudah ikutin lagi ya, dadah. Chef Vera, ini mau masak apa ini sekarang? Sekarang aku mau bikin kue Natal yang spesial banget. Yang isinya ada strawberry, ada coklat. Jadi udah manis, udah cantik kayak Natal kita yang sekarang pastinya meriah banget. Kue Natal ala kita bertiga ya? Iya dong. Karena kita berdua gak cuma? Iya. Jumpang doang. Yaudah deh, kita persembahin aja buat pemirsa Intens. Nah pemirsa, kita bertiga udah bikin kue Natal. So, ucapan dari kita untuk Natal ini. Selamat Natal dan... Tahun baru! Ya pemirsa Intens, saya Ruben Onsu. Dan saya Sarwenda. Kita mengucapin selamat hari Natal untuk anda yang merayakannya. Semoga kasih Natal itu menjadi kasih untuk kita semua. I mean... A super soldier. A couple master assassins. And there's me. Setelah menggelar audisi di beberapa kota, RCTI siap melahirkan kembali idola Indonesia. Seperti apakah talenta Indonesia yang berhasil dijaring para musisi dan penyanyi papan atas negeri ini? Lalu siapakah yang akan menjadi idola Indonesia berikutnya? Saksikan Indonesian Idol mulai 27 Desember 2013 hanya di RCTI. Sampai di sini pemirsa tegas saya menemani anda. Sesaat lagi Dona Arsinta bersama Silet akan hadir menemani siang anda. Silahkan Dona. Terima kasih Intan. Hari ini Silet akan mengupas liburan Dewi Persik ke Thailand selama 7 hari. Dengan menginap di 4 hotel hingga polemik DP dan pengobatan alternatif. Seperti apa keseruan DP saat berada di Thailand? Simak liputan eksklusif Silet merekam liburan Dewi Persik ke Negeri Gajah Putih sesaat lagi. Itulah kisah Dewi Persik selama sepekan di Thailand. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi di Silet bersama Dona Arsinta. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.